Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonsega tentunya di channel kesayang kalian Gimana kabar kalian semua? Ya saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya teman-teman Di episode kali ini saya mau mengajak kalian untuk melihat kegiatan anak muda Papua setelah Jokowi melakukan pembangunan masif Langsung saja kita sikat Satu bulan berjalan, saya punya tel ayam juga belum bertelur waktu itu Papa saya sudah meninggal Sejak almarhum minta untuk saya buka usaha ini kenapa tidak dulu saya jalankan itu Setelah saya punya seperti ini almarhum tidak merasakan apa yang sekarang saya punya hasil Mulai dari situ saya bangkit kembali karena saya mengingat bahwa masih ada mama Masih ada adik dan keluarga yang lain yang masih membutuhkan saya Terima kasih kami yang tidak tertindah kepada Bapak Presiden Yang telah memberikan wadah, memberikan ruang bagi kami Sudah melihat kita anak-anak Papua Muda Bapak selalu sehat Kami bangga punya Bapak Saya terharap ya Teman-teman saya terharap ketika Sebagai bumi cendrawasi menyimpan segudang pesona alam yang memukau Serta diberkati dengan anak-anak muda yang memiliki potensi untuk memanjukan kesejahteraan tanah Papua Yang terjepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif Pemuda adalah pemimpin, pemimpin perubahan, pemimpin di era digital Yang muda harus terus bekali diri dengan yang terkini, yang terbaru Generasi sebelumnya harus terus meremajakan diri Mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja Berawal dari pertemuan 23 pemuda-pemudi inspiratif asli Papua Binaan Badan Intelijen Negara dengan Presiden Jokowi Dodo Terbentuklah sebuah gerakan pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat Yaitu Papua Muda Inspiratif atau PMI PMI membentuk 6 bidang program prioritas Antara lain program pertanian, perikanan, peternakan Menjadi program atas instruksi langsung dari Presiden Jokowi Dodo Untuk ketahanan dan keamanan pangan Puslit Bang Bin membuat mesin inovasi yang dapat mempermudah petani sagu dalam proses produksi Sebelumnya pengerjaan dilakukan satu minggu Sekarang bisa memangkas waktu menjadi dua jam Serta hasil sagu yang diperoleh juga lebih banyak Dengan adanya mesin baru nih sangat mempermudah terus lebih praktis PMI berkontribusi mengembangkan perluasan lahan pertanian jagung Mencapai 537 hektare di tanah Papua Serta mencetak lebih dari seribu petani milenial PMI melakukan inovasi pembibitan induk benih jagung Jika pembibitan dilakukan di tanah Papua Petani tidak perlu lagi untuk mengambil benih dari luar pulau Dan bisa menekan modal awal Sehingga harga menjadi murah dan daya beli semakin tinggi Hal ini berkaitan dengan peternakan yang menjadikan daun jagung untuk makan sapi Selain itu bonggol jagungnya pun bisa dijadikan briket sebagai bahan bakar Biji dari jagung yang dihasilkan bisa digunakan untuk makan ayam petelur Punya background putri Indonesia Dalam bidang peternakan, selain ayam dan sapi PMI melakukan pendampingan dan monitoring peternakan babi yang ramah lingkungan PMI mengelola budidayakan air tawar dan kepiting melalui sistem keramba Serta bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar melalui sistem bioflop Dengan adanya program tersebut untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan Dan mensejahterakan masyarakat di tanah Papua Program pendidikan dan kesehatan Dengan jumlah keanggotaan 181 member Yang terdiri dari 27 komunitas dan 154 individu PMI melakukan pengembangan pelatihan relawan baca kepada anak usia dini PMI berhasil mencetak anak-anak di tanah Papua yang mahir berbahasa Inggris Hi guys My name is Marlina I want to be a doctor Wow Kami anak yang nakal, tidak ada bimbingan, tidak ada kasih sayang Dan disini saya kehilangan harapan Tapi semenjak saya gabung di sanggar generasi akhir zaman ini Ya akhirnya mulai di dunia Saya ingin membuktikan bahwa saya yang anak kejalanan Saya bisa memberikan yang terbaik untuk Papua Bidang Kesehatan PMI mengadakan penyuluhan ke masyarakat Untuk menjaga kebersihan Ini Serta edukasi kepada orang tua Luar biasa Akan pentingnya menjaga asupan gizi yang baik pada anak Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan Pemberian vitamin Makanan bernutrisi Guna mencegah dan mengatasi gizi buruk yang terjadi di tanah Papua Program Sosial Budaya PMI hadir untuk membantu kelestarian budaya Papua Yang memiliki 428 bahasa Tari dan lagu Serta produk budaya PMI berhasil mendukung hak cipta dan patah Wow sangat luar biasa sekali Ini melakukan pelatihan serta monitoring bagi pengusaha dan calon pengusaha Hingga saat ini sudah lebih dari 1135 pengusaha yang bersinergi dengan Papua Muda Inspiratif PMI di bawah binaan PIN juga memiliki 1800 produk unggulannya Seperti makanan kaleng, kria, kopi dan lain sebagainya yang sudah berskala ekspor Tak hanya itu, PMI membantu untuk pemasaran produk dengan digitalisasi melalui media sosial dan marketplace Bidang ini berhasil secara signifikan membuka lapangan pekerjaan baru Dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Program industri kreatif Di antaranya fotografi Ya teman-teman Kepengen sekali sih Dan pemandu wisata di kalangan milenial Papua Saya ingin buka mas fotografi Dan meningkatkan daya jual produk UMKM serta kunjungan wisatawan ke tanah Papua Selain itu, PMI juga membuat dan mengembangkan startup level nasional Seperti Papua Pacific Park Yakni aplikasi yang bertujuan untuk media promosi tour and travel Yang terintegrasi dari hulu ke hilir Aplikasi pendamping desa Yakni aplikasi untuk mengajukan aspirasi dan usulan pembangunan di daerah secara real time Yang terintegrasi dengan Papenas Bersih sampah kontender Yaitu aplikasi yang bertujuan untuk mengelola manajemen persampahan Manajemen talenta Papua Yaitu aplikasi penyedia daftar talenta Serta rekomendasi pengembangan minat dan bakat Yang diberikan pelatihan secara berkelanjutan Dengan kesempatan kerja di berbagai sektor pemerintahan dan swasta MI di bawah binaan badan intelijen negara Bekerja sama dengan elemen stakeholder Lembaga pemerintahan seperti Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pertanian Kementerian Pertahanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian BUMN Serta pihak swasta untuk mengelola dan menyalurkan dana CSR Atau program pendanaan melalui beberapa program pengembangan sumber daya alam dan manusia Dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, monitoring dan pemasaran Peningkatan kualitas produk, legalitas, serta link and match pemberian modal usaha Kini PMI sudah semakin berkembang dengan memiliki 12.843 anggota yang kepengurusannya tersebar di enam provinsi yang masuk dalam tujuh wilayah budaya tanah Papua, serta berhasil merealisasikan 1.300 bisnis binaan di tanah Papua Atas inisiasi Presiden Jokowi Dodo untuk memfasilitasi anak muda Papua yang kreatif Dibangunlah Gedung Papua Youth Creative Hub Jayapura Dibangun di lahan seluas 15.000 meter persegi dengan pemancangan bangunan diresmikan pada 2 Oktober 2021 Gedung yang memiliki desain arsitekturnya diadopsi dari atap rumah adat Honai dan Kariwari Didukung oleh Badan Intelijen Negara dan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memiliki berbagai fasilitas antara lain Podcast, teater, ballroom, studio musik, studio foto, ruang meeting, cafeteria, guest house, spot instagramable, lapangan futsal, lapangan basket, dan lapangan parkir yang luas Gedung yang diproyeksikan sebagai Silicon Valley-nya Indonesia Timur ini akan melahirkan beragam inovasi yang akan memajukan generasi muda sekarang sampai masa mendatang Langkah nyata yang dilakukan Badan Intelijen Negara untuk mewujudkannya dengan memfasilitasi pelatihan dan kegiatan Seperti pelatihan berkesenian, paskibra, catering, perakitan laptop dan handphone binaan puslit bank bin yang mana bertujuan untuk membuka peluang pekerjaan di tanah Papua Ini hal yang kami tunggu-tunggu dengan gedung seperti begini, supaya anak-anak muda bisa belajar di sini Badan Intelijen Negara juga memfasilitasi langsung penciptaan produk inovasi karya yang akan dilunching bersamaan dengan peresmian gedung pitch Antara lain, induk benih bibit jagung, produk inovasi baru ikan asap, tepung ikan, telur buah merah, pitch ready to wear, pitch textile design, pitch handicraft, pitch fashion designer, pitch accessories, pitch screen printing, pitch painting, pitch top.id Serta beberapa mesin seperti mesin oven ikan asap, mesin pipil jagung, mesin giling saiklon, mesin pres tepung ikan, serta mesin sagu parut dan separator Dengan kode, pitch 0, pitch 1, pitch 2, buatan puslit bank bin Melalui Papua Youth Creative Hub, kini pemuda-pemudi di tanah Papua punya semangat baru untuk menunjang segala aktivitas dalam mengembangkan potensi, bakat dan ide kreatif yang berkualitas Sehingga dapat menghasilkan talenta ataupun karya yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional Terima kasih kami yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Yang telah memberikan wadah, memberikan ruang bagi kami Kita melihat cipta anak-anak Papua Semoga Bapak selalu sehat Kami bangga bagi Bapak Terima kasih Bapak Presiden Semoga kalian sudah lihat sendiri kan Program yang dilakukan oleh Pak Jokowi Atau program dari Jokowi untuk anak-anak muda Papua itu sangat luar biasa sekali Nah Nah saya minta maaf ya kalau ada gangguan ya Ya biasalah Nih Elora Berulang kali Tapi tidak apa-apa lah dia harus belajar Untuk lebih terbiasalah Nah kita semua tahu bahwa program dari Pak Jokowi ini sangat luar biasa sekali Untuk anak-anak muda Papua Dan itu sangat hebat sekali Nah harapan kita bahwa program-program seperti ini adalah Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga Bisa dirasakan oleh anak-anak muda di provinsi lainnya juga